Terima kasih Karena hari ini kan Gerakan nurani bangsa yang disitu diantara lain Adalah istrinya Gustur Dan juga kemudian Nah ini yang lagi viral ya Uskup Agung Jakarta Monsignor Ignatius Suhario Yang Yang mengutip sebuah Karena itu ayat dalam perjanjian lama Yang menyebutkan bahwa Pengalaman Raja-Raja itu kalau dia dengar kritik Ya itu dia akan Tumbang. Ini saya kira Sekali ini Ini memang kita melihat dari gerakan Dari serta umat katolik Ini luar biasa sekali ya Mbak Agi ya Belum pernah kita melihat sejarahnya sampai Seperti ini ya bahkan Pada 98 juga tidak sekeras ini Pernyataan itu ya Mbak ya karena Selain itu kan kemudian gerakan dari Perguruan tinggi-perguruan tinggi katolik Dan kemudian juga kemarin Ada sekolah dosen Dari sekolah-sekolah filsafat ya Itu kan artinya sebenarnya romo itu ya Mbak ya Kalau mereka ini kan guru-guru filsafat ini Terutama STF Bia Karya ini kan sebenarnya mereka juga Pastor katolik gitu ya Betul-betul sekali Mas Iri Subakan Kalau umat katolik mengatakan mereka itu Sebagai begawannya filsafat Begitulah istilahnya ya Jadi ada ratusan Siviras Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Atau STF dan teologi Di Indonesia itu berkumpul Begitu ya kalau kita lihat ini saya lihat ada di Akun Youtube mereka Mas Hirsu Dan ini luar biasa Diunggah secara resmi di akun Youtube-nya Jadi artinya memang ini mereka memang bersatu Secara resmi Dan mereka ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia Ada ratusan jumlahnya Mas Hirsu Bisa bayangkan bagaimana ini terkoordinir dengan rapi Begitu dan kemudian mereka menyampaikan maklumat Dari sekolah tinggi tersebut Nah ini banyak sekali ditanggapi juga oleh netizen Mas Hirsu Bagaimana bahkan ada yang mengatakan bahwa Seumur-umur baru kali ini mereka mendengarkan ada Romo Yang membacakan kan seorang Romo dari Jakarta Mas Hirsu Dan ada Romo yang mengeluarkan pernyataan demikian keras Bahkan menggunakan diksi Anda kepada Pak Jokowi Ini nanti bisa kita perdalam dan kita dengar narasi itu Ini menarik saya kira Dan kemudian Apa lagi setelah ini yang perlu kita bahas? Ya masih berkaitan dengan itu mungkin yang viral Lagi viral banget Ini adalah video dari Aho atau Basuki Cahaya Purnama Mantan Gubernur DKI Jakarta Yang juga sudah mundur sebagai dari Komisaris Utama Pertamina Mas Hirsu Jadi sekarang ini dia gencar sekali Hampir tiap hari begitu ya Dia bertemu dengan masyarakat Dan tapi yang viral ini adalah pertemuannya dengan Sejumlah masyarakat yang tentu saja pendukung dia dahulu Begitu Mas Hirsu di acara perayaan menyambut Imlek Yang saya lihat juga beberapa mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu Dia juga mengadakan pertemuan via Zoom gitu ya Dengan masyarakat Eropa dengan judulnya Deklarasi Ahoker Begitulah kurang lebih Mereka ini para pendukung 03 dan dia juga berorasi di situ Nah kita perlu perdalam nih Karena pada video tersebut yang sekarang ini viral Ahok ini dia mengkritisi sangat-sangat kritis kepada kinerja Pak Jokowi dan juga Gibran Begitu yang dia katakan memangnya mereka bisa kerja Begitu ini dia ada tek-tok begitu ya Dengan ibu-ibu yang sudah usia sepuh Begitu sebetulnya cukup panjang Apa namanya videonya Yaitu dia berdialog juga dengan anak muda dan sebagainya Tapi yang viral ini yang ini Mas Hirsu Ya ya jadi sebenarnya secara tersirat Walaupun dia nggak mau belak-belakan Dia ngomong sebenarnya Jokowi itu nggak bisa kerja Apalagi Gibran gitu kan kira-kira gitu ya Yang dia masuk oleh Ahok ya Ini menarik sekali Mbak Agi Terus apa lagi yang kita perubahan Yang masih lumayan di Mas Hirsu yang tersisa begitu ya Residu dari Tabrak Prof ya Kalau Pak Yang di Jogja itu Mas Hirsu Jadi selain yang kemarin kita sudah kontenkan Itu ada satu lagi pernyataan dari Pak Mahfud Yang dia sekarang ini setelah mundur dari jabatan Menko Polhukam Ini berani betul sekarang dia sudah terang-terangan begitu ya Dan kita tahu juga dia pasti punya datanya Dia mengatakan bahwa ya pasangan dia dan Pak Ganjar gitu adalah pasangan petugas konstitusi Sementara mereka yang bukan mereka berdua Ini adalah petugas oligarki Dia mengatakan begitu Dan dia juga mengatakan bahwa Para ketua umum-ketua umum itu kan Seperti dipegang lehernya begitu Artinya mungkin ini sama dengan yang dikatakan oleh Faisal Basri Faisal Basri juga kembali mengemukakan hal ini Mencermati debat capres yang terakhir kemarin Dia mengatakan bahwa memang ada tim dari rezim dari Pak Jokowi Itu yang mendatangi para menteri yang akan mundur Dan kemudian mereka antara lain Apa ya semacam melakukan tekanan atau sentilan Memang sudah selesai kasus hukumnya Jadi ini saling berkaitan dengan itu Ya semua sekitar itu ya Semua sekitar di sana lah ya Struggle di sana lah kira-kira gitu ya Mari kita mulai dari yang terjadi di Pak Yusuf Kala Yang baru tadi siang ya berakhir Pertemuannya tadi pagi Tadi pagi boleh sampai siang gitu Mbak Agi ya Menjelang siang lah ya pertemuannya berakhir gitu Di rumah Pak Yusuf Kala Ini kan gerakan nulari bangsa ini Di inisiasi sejumlah tokoh ya Di situ ada Ibu Sinta Nuria Isteri Sisi Danapun Manfahit Kemudian ada sejumlah tokoh agama juga ya Di situ bahkan sebenarnya Rompomang Resusena juga ada di situ ya Sekarang yang tadi yang ikut hadir bersama dengan Ibu Sinta Nuria Adalah Romo Monsignor Ignatius Suhario ya Usuf Agung Kardinal Ini beliau juga seorang kardinal gitu Yang juga lagi viral Yang tadi kita bahas Yang dia kemarin membahas soal Bahwa Presiden itu bisa tumbang Kalau tidak mau mendengar kritik begitu ya Nah ini Dan Ada tokoh-tokoh agama Islam Tapi ada Pendeta Gultom juga Dari Katolik gitu Dan juga ada Pendeta Gultom dari PGI Ya dari Kristen Sorry Kalau Romo Monsignor tadi Katolik Yang ini dari Kristen ya Oke terus kemudian ada juga Istrinya Cak Nur gitu ya Dan juga sejumlah tokoh lain Dan mereka ini memang sedang melakukan roadshow ya Sejumlah tokoh Sebelumnya pernah bertemu Wapres Ma'ruf Amin juga Dan pada waktu Waktu bertemu dengan Pak Ma'ruf Amin Juga ada pertanyaan-pertanyaan juga Yang cukup menarik disana ya Mbak Berkaitan juga dengan posisi Netralitas dari Pak Pak Jokowi dan sebagainya itu ya Ini Ini menarik Nah Saya kira Kalau dari sisi itu Kita tadi Menyimak bahwa Mereka itu Terutama Apa ya Lebih menyoroti soal Pentingnya Pemilu yang bersih Gitu ya Dan pemilu bersih itu Ya antaranya Kecurangan dari aparat Kemudian juga Soal bahan sos Nah itu yang Terus disorot ini Memang Kelihatannya Mbak Agi Kalau saya Saya perhatikan ini Termasuk juga Kemudian Yang kemarin kita bahas Yang Sri Mulyani Diminta untuk menahan Anggaran Sampai 50,14 Triliun itu Dana darurat itu Itu Yang kemudian dijelaskan oleh Pak Erlangga Hartarto Untuk itu dana Cadangan buat beli pupuk Para petani Kelihatannya sangat disadari Oleh Pak Jokowi Bahwa Untuk main di Masyarakat perkotaan Kelas menengah Kemudian Juga mahasiswa Dan Genzi Kelihatannya Dia sadar bahwa Dia tidak bisa lagi bermain Di situ Gitu ya Dia Jadi sekarang Dia bermainnya Di Di kelas bawah Dan kelas bawah itu Adalah dengan bansos Dan dengan level petani Itu yang melihatannya Dimainkan Dikelontorkan Jadi Betul-betul Permainnya semacam itu Dan kita tahu kan Masyarakat pendesaan Juga komposisinya Juga cukup Tinggi Dan kemudian Ditambah lagi Yang kurang terdidik Dan secara ekonomi Juga Sulit Yang layak mendapat bansos Jumlah yang besar Kemarin kan bansosnya 22 juta Kemudian Tambahan lagi dengan BLT Itu 18 juta Yang bagi ya Kalau nanti ada tambahan petani Itu berapa juta lagi Kita tidak tahu Tinggal dikonversi saja Kalau satu Warga itu Tiga orang Itu berapa jumlahnya Jadi Pertempuran ini Memang Sangat disadari oleh Jokowi Dan Jokowi Dan kita tahu kan Sejak awal dulu Survei-survei Juga menunjukkan Pendukungnya Pak Jokowi itu Adalah kalangan yang Pendidikannya rendah Dan juga ekonominya rendah Ini dengan Saya Memperkirakan dengan Kalau kemudian Gereja Sudah turun tangan Seperti Romo Romo Ignatius Zuhario Juga menyatakan Saya kira Pengusaha-pengusaha Katolik Yang terafiliasi Termasuk lembaga-lembaga Think Tank Seperti CSIS Dan sebagainya Ini sudah dipastikan Meninggalkan Pak Jokowi Dalam situasi semacam ini Iya Ini situasi Sudah makin Mengerucut Masih Supergerakan Dari para Akademisi Para tokoh Bahkan para tokoh Agama Yang sebelumnya Mereka ini Sebenarnya Lebih banyak berkutat Di masalah-masalah Religi Seperti itu Tapi sekarang Politik itu Juga menentukan Politik agama Di masa depan Begitu kan Nah Ini sebenarnya Yang kesekian kalinya Bertemu dengan Pak Yusuf Kala Karena seperti sebelumnya Kita ingat Pada pertengahan Januari Itu mereka Gerakan nurani bangsa ini Bertemu dengan Pak SBY juga Mereka menemui Pak SBY Malah sebelumnya Di awal-awal itu Mereka ke Rembang ya Mas Yersu Sebagian itu Tapi Waktu itu namanya adalah Pusyawarah Rembang atau apa Tapi Karena kemudian Mendapatkan Protes Semacam itu Dari Keluarga Keluarga dari Gusmus Yaitu Kiai Haji Mustufa Bisri Bahwa mereka tidak ingin Dikait-kaitkan Nama Rembang juga tidak ingin Masuk ke dalam Situasi politik Seperti itu Begitu sehingga Kemudian namanya ini Menjadi Populer dengan gerakan Nurani bangsa Tapi ketika itu Ibu Sintan Urias Kemudian Romo Magni Suseno Dan sebagainya Itu mereka Hanya mengikuti Lewat Zoom Sementara yang masih Lumayan muda-muda Begitu ya Itu datang langsung Kesana Nah kemudian Kalau yang ketemu Dengan PSB Cukup lengkap Ketika itu Dan yang saya ingat Betul beberapa hari Sesudah dari PSB Mereka bertemu Dengan para pimpinan Redaksi media massa Di Jakarta Itu cukup lengkap Mas Hirsu Ketika itu Ibu Sintan Urias Itu datang Tentu saja Dengan dikawal Dengan Ali Sawahid Putrinya Begitu ya Romo Magni Suseno Kemudian pendeta Gomar Gultom Omi Komariah Itu istri Dari Cak Nur Ya Apa namanya Rukholis Mahum Terus kemudian Ada Carlina Supeli Makarim Di Bibisono Kemudian juga ada Mantan Menteri Agama Ya Kalau Luqman Hakim Saifuddin Ya Mas Hirsu Kalau tidak Ini sebenarnya Mirip-mirip dulu Dengan gerakan Seperti mungkin Di masa Kalau di reformasi itu Ada gerakan Kelompok di Ganjur ya Pada waktu itu Ya Tapi kalau di Ganjur itu kan Kemudian Karena kuat Anunya politiknya Ada perkaraan Gusur bagaimanapun juga Di situ Adalah Representasi dari PKB Pada waktu itu Terus Kemudian Gawatnya juga PDIP Dan ada Amin Rais Itu juga PAN Terus Ditambah lagi Waktu itu yang bukan Dari partai politik Tapi juga Sebenarnya evaluasinya ke Golkar Pada waktu itu adalah Resultan kan Begitu Kalau ini kelihatannya Lebih pada Gerakan Ini lebih pada Pressure group lah Bukan kegiatan-kegiatan Politik Berarti kan ada tokoh agama Dan juga Tokoh-tokoh bangsa Di situ Mbak Agi Iya Terutama tokoh agamanya Tidak hanya akademisi Walaupun para romo ini Kebanyakan Selain mereka menjadi romo Mereka kan juga pengajar ya Banyak yang merangkap Akademisi Sekaligus memimpin Sebuah gereja Begitu Jadi saya rasa Kalau dari yang Sebelumnya Tahun 98 Dulu yang kita juga Sering meliput Ketika itu Kita masih sangat aktif Yang ini rasanya Saya lihat sih Lebih berat ya Mas Hirsu Gerakannya ini Demikian masif Kalau yang waktu itu Yang kita alami adalah Gerakan-gerakan mahasiswa Dari berbagai penjuru Dan kemudian Mereka yang Yang senior-senior Yang sepuh-sepuh Kemudian berkumpul Mengikuti Kalau yang ini Sudah sejak beberapa Bulan belakangan ini Gerakan masif ini Justru Terjadi di antara Kelompok-kelompok senior Atau Kelompok-kelompok politikus Dan juga Di bawah Begitu mereka juga Terus Berdiskusi Begitu untuk Memantapkan hal ini Dan saya rasa Ini makin mengerucut Ini memang Karena adanya Bansos itu tadi Mas Hirsu Terutama Situasi makin panas Ketika Pak Jokowi Mengatakan bahwa Presiden itu Boleh memihak Dan Presiden Boleh berkampanye Dan kita Kemarin baru saja Ada Kemarin baru saja Ada sidang ya Mas Hirsu Di Makamah Konstitusi Begitu Yang Wakil dari Atau kuasa Dari Pak Jokowi Yaitu kalau tidak salah Saya lupa Namanya Dari Kemendagri Dari Kemendagri Itu mewakili Pak Jokowi Disitu mengatakan Bahwa Ya Intinya mereka masih Menginginkan Agar Undang-Undang Pemilu Tidak diubah Ini kan Sidang atas dasar gugatan Undang-Undang Pemilu Yaitu Karena Pak Jokowi Mengatakan Masih bisa Bahwa Presiden Boleh memihak Dan boleh berkampanye Kemudian timbul gugatan Di MK Nah ini sudah mulai Disidangkan Dan sudah memasuki Ketahap untuk Mendengarkan saksi Yang para pihak Dan kemudian Kemarin itu Antara lain Yang diundang Atau dipanggil Untuk mendengarkan Kesaksiannya Atau pendapatnya Itu dari Presiden Indonesia Tapi yang datang Tentu saja Itu adalah kuasa Dari Pak Jokowi Itu salah seorang Dari Kemendagri Dan dia mengatakan Masih tetap menginginkan Undang-Undang Pemilu Seperti semula Dan menginginkan Agar Pak Jokowi Atau Presiden Tepatnya Itu tetap diperbolehkan Untuk berkampanye Dan juga memihak Dia mencontohkan Seperti misalnya Yang terjadi di Amerika Dimana Barack Obama Mempromosikan Hillary Terus kemudian Yang ada di Perancis Begitu Presiden sebelumnya Mempromosikan Macron Begitu ya Dia Apa Membuat perbandingan Seperti itu Begitu Padahal kalau Seandainya kita lihat Oke Mereka misalnya Mempromosikan seperti itu Tapi tidak dengan Kapasitas seperti Jor-joran Atau Apa Ugal-ugalan Seperti Pak Jokowi Sekarang Mereka juga tidak Membagi-bagikan Bansos Seperti yang dilakukan Pak Jokowi Bansos yang menggunakan Dana APBN Yang berasal Dari rakyat Indonesia Juga tidak ada Otomatik adjustment Pemblokiran Dana Sebesar 5% Di lembaga Dan kementerian Yang kemudian Tadinya Dikatakan itu adalah Untuk mengantisipasi Adanya Apa namanya Semacam Dinamika Geopolitik Global Mungkin Berkaitan dengan Ukraina Israel Tertahannya Harga-harga Energi Bahan baku Energi Pangan Gandum Dan sebagainya Itu masih mengacu Itu kan Masa itu sudah Lewat Begitu Mas Yersu Nah akhirnya Belakangan ini Baru Diakui oleh Erangga Akhirnya dia mengakui Bahwa itu Dana yang 50,14 triliun Tersebut Ternyata memang Akan digunakan Bukan akan digunakan Memang digunakan Untuk bansos Dan Subsidi pupuk Yang 14 triliun Artinya Banyak sekali Untuk bansos Seperti yang dikatakan Mas Yersu tadi Dan menariknya Kan hari ini Pak Jokowi Menyatakan bahwa Dia tidak akan berkampanye Kata dia gitu Dia memutuskan Tidak akan panjang Ya memang Gak mungkin Pak Jokowi Kampanye Kayak Di atas panggung Orasi dan sebagainya Pak Jokowi itu Sejak berapa bulan Lalu kampanye Terus keliling Terus itu kan Sebenarnya kampanye Merusikan proyek Melihat bangunan jalan Bagi bansos Bagi sertifikat Itu semua kampanye Benarnya gitu Bukan keputusan Keputusan untuk Menaikan subsidi Itu dilakukan Secara spontan Di hadapan Para petani Ketika itu Dia ada di Jawa Tengah Para petani Mengatakan bahwa Apa yang dibutuhkan Kami menginginkan pupuk Supaya pupuk murah Pupuk subsidi Diperluas Ditambah dan sebagainya Dan dia dengan serta-merta Oke saya berjanji Akan menaikkan Subsidi pupuk Menambahi 14 triliun Yang kita tahu Subsidi sebelumnya Sebesar 26 triliun Itu dilakukan Secara spontan Mas Ersu Dan Kalau menurut Ibu Sri Mulyani Ini kan atas Perintah Pak Jokowi Ketika dia mencerahkan DIPA Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nah kalau ini Berdasarkan instruksi Atau perintah dari Pak Jokowi Kita jadi bertanya-tanya Ini dasar hukumnya apa Apakah ini termasuk Yang sudah dibahas Dengan DPR sebelumnya Begitu kan Ataukah tambahan Berdasarkan instruksi Dari presiden Kalau instruksi dari presiden Ada Ada kekuatan hukumnya Tentunya Ada peraturan presiden Ada instruksi presiden Apa Peraturan pemerintah Dan sebagainya Ini masuk kategori yang mana Begitu Mas Ersu Iya Itu dia makanya Sudahlah Memang Agak berat Karena menurut saya Satu Saya tidak tahu Kalau dibilang tidak paham Pak Jokowi Tidak mungkin dia tidak paham Dia pasti paham soal itu Tapi wataknya Yang memang Watak yang otoritarian Yang ingin memperpanjang Kekuasaan itu Yang membuat dia Jadi tidak peduli Omongan apapun Seperti kita bahas tadi Kalau pernyataan dari Oskop itu kan Keras banget ya Ada seorang Oskop Menyatakan bahwa Itu bisa tumbang Dan kemudian Dan kemudian tadi ketika Ketika ditanya Wartawan soal itu Kata dia Kan pernyataan saya Sudah jelas Sebenarnya Saya ngomong fakta Fakta itu Maksudnya Itu bunyi ayat Dalam perjanjian lama Begitu ya Jadi kalau dalam Iman Kristiani Ya itu diakini Sebagai sebuah Firman dari Tuhan Jadi Makanya Keniscayaan Dia tumbang Terus sekarang Dia ngomong bahwa Saya tidak akan Berkampanye Bukan soal Cuma ngomong Apalagi kalau Yang ngomong Pak Jokowi Kan orang tidak percaya lagi Kalau dia ngomong Saya tidak akan Berkampanye Berarti dia akan Kampanye Kan begitu Mbak Agi Iya Kalau Romo Suhario Sudah mengutip Isi kitab suci Itu kan Kalau bagi umat Islam Bagaikan Kiai Mengutip Al-Quran Yang namanya Isi kitab suci Sudah seperti itu Kita tidak bisa Denial Kita tidak bisa menolak Dan Kita sudah tahu Itu pasti Kebenarannya Karena itu adalah Firman Tuhan Kan kurang lebih demikian Jadi kurang apa nih Kalau udah Dari sisi Nalar publik Dari sisi etika Para kalangan kampus Dan sebagainya Menolak Kemudian dari agama Ada justifikasi Semacam itu Masih tidak percaya lagi Ya sudah Memang kita tidak bisa Bicara apa-apa lagi Pada orang seperti ini Kan begitu Iya Iya Mas Ersu Ini saya Saya bacakan saja Ini saya cari Pertemuannya dengan Pimpinan redaksi media masa Ini kurang lebih Ketika itu Ini sudah Keras betul Mas Ersu Apa yang dikatakan oleh Para rohaniawan ini Seperti pendeta Gomar Hulton Ini Dari kompas ID Ini ya Dan dia juga mengatakan Bahwa para toko bangsa Di GNP itu Hadir untuk mengingatkan Para pihak agar taat Pada aturan dan etika Supaya pemilu berjalan Jujur Adil Bersih Begitu ya Bermartabat Jangan sampai Karena pemilu dikorbankan Keutuhan bangsa Ini sebetulnya Apa yang mereka Peringatkan Ini saya rasa Sudah sangat-sangat Tidak ngambang Tidak ini Sudah langsung Menunjuk Begitu Kepada penguasa Ya ini adalah Pak Jokowi Begitu Iya Ini clear ya Cercowelo-welo lah Gitu ya Ini penting juga Karena tadi Kita juga menyinggung Soal Para dosen Pengajar ilmu Filsafat ya Disebutnya Iya Dari berbagai Perguruan tinggi tadi Nanti mungkin kita dengar dulu Penjelasan dari mereka Nanti kita beri konteksnya Gitu ya Bagi ya Baik-baik Berikut saya bacakan Hasil Dari Kesepakatan Bersama Itu Demi kehormatan Bangsa Dan negara Pemilihan umum Yang jujur Dan adil Adalah Langkah penting Dari setiap Proses peralihan Pemerintahan Dan lembaga Perwakilan Di Indonesia Sejak Reformasi 1998 Dua Asas ini Jujur Dan adil Bukan saja Untuk menjamin Setiap suara Dihargai Melainkan Lebih dari itu Sebagai Ajaran Etika Politik Kita Kepada Segenap Pemangku Jabatan Negara Dan Pemerintahan Khususnya Kepada Bapak Presiden Kami Mengingatkan Bahwa Bersikap Jujur Dan adil Adalah Cara Berpikir Dan Laku Dalam Bernegara Kekuasa Kekuasaan Yang Dijalankan Secara Lancung Akan Merusak Etika Kemudian Hukum Akan Ikut Rusak Juga Kami Mengawasi Khususnya Sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Garing PUU 21 Garing 2023 Yang Meloloskan Putra Anda Menjadi Calon Wakil Presiden Anda Makin Menjauh Dari Harapan Yang Diamanatkan Oleh Pemilih Anda Terutama Menyangkut Netralitas Sikap Negara Yang Anda Sering Katakan Dan Kontinuitas Perjuangan Reformasi Melawan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pelbagai Bentuknya Melanjutkan Seruan Yang Pertama Pada Tanggal 27 November Tahun Lalu Bernama Seruan Jembatan Serop Kami Seluruh Civitas Akademika Serta Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Dan Teologi Dari Seluruh Indonesia Menyatakan Sikap Negara Ini Tidak Boleh Dikurbankan Demi Kepentingan Kelompok Atau Pelanggengan Kekuasaan Keluarga Sesuai Mukadima Undang Undang Dasar 45 Negara Indonesia Berdiri Agar Setiap Rakyatnya Hidup Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Dan Pemerintah Negara Dibentuk Demi Mencapai Tujuan Itu Berdasarkan Prinsip Ini Kepada Segenap Pemangku Jabatan Negara Dan Aparat Pemerintah Kami Serukan Pertama Ingatlah Kembali Sumpah Jabatan Anda Untuk Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa Serta Memenuhi Kewajipan Anda Seadil Adilnya Kami Meminta Anda Berkompas Pada Hati Nurani Dan Berpegang Secara Konsekuen Pada Pancasila Dasar Filsafat Dan Fundament Moral Kita Semua Kedua Kembalikan Keluhuran Eksistensi Indonesia Dengan Menghormati Nilai-nilai Politik Yang Diwariskan Bapak Pendiri Bangsa Kita Bukan Malah Merusaknya Lewat Pelbagai Pelanggaran Konstitusional Dan Akal-akalan Undang-undang Yang Menabrak Etika Berbangsa Dan Bernegara Hentikan Penyalahgunan Sumber Daya Negara Untuk Kepentingan Pelanggaran Kekuasaan Selain Kepada Hukum Dan Prinsip Demokrasi Anda Bertanggung Jawab Kepada Tuhan Ketiga Khusus Kepada Segenap Warga Negara Indonesia Kami Menyerukan Agar Memanfaatkan Hak Pilih Anda Pada Pemilu 2024 Yang Datang Yang Datang Secara Bijak Dengan Antara Lain Mencermati Rekam Jejak Para Calon Presiden Dan Partai Pendukungnya Dalam Kesetian Mereka Pada Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Komitmen Mereka Menghapus Praktek Korupsi Koalusi Dan Nepotisme Yang Telah Merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Kita Cintai Bersama Ini Mari Kita Semua Berdoa Berjuang Dan Bersaksi Bagi Pemilu Yang Langsung Umum Bebas Rahasia Dan Adil Akhirnya Kami Informasikan Bahwa Pernyataan Ini Seluruh Warga Civitas Akademika Ini Adalah Bagian Orkestra Orkestra Nasional Demi Supremasi Moral Di Atas Dan Mengatasi Segala Macam Urusan Elektoral Jakarta 5 Februari 2024 Atas Nama Sekolah Tinggi Filsafat Dan Teologi Se-Indonesia Saya Simon Petrus Cahyadi Ketua STF Tiyakara Terima kasih Mari kita sambut Dengan tepuk tangan bersama Nah itu tadi yang anda sebut-sebut Bahwa Ada yang ngomong tadi Kalau udah para Romo Ngomong seperti Umur-umur belum pernah Lihat para Romo Bicara keras seperti itu Ya saya kira Ya mungkin mereka Sama seperti kita Ini mau ngomong apa lagi ya Sama orang seperti ini Kalau susah banget gitu Makanya Seperti yang tadi Sampai dipanggil anda Itu oleh mereka gitu ya Iya ya luar biasa Apa yang dikatakan oleh Tadi yang membacakan Adalah Romo Simon Ya Mas Hirsu Dia berasal dari Sekolah Tinggi Filsafat Dan Teologi Di Jakarta Begitu Di Jakarta ya Ya betul Jadi Romo Simon Petrus Lili Cahyadi Ini cukup terkenal Kalau saya Membaca tulisan-tulisannya Begitu ya Terus kemudian di Apa namanya Media Katolik Begitu ya Dan Apa yang dia katakan Tadi kan sangat-sangat Keras Mas Hirsu Seperti kekuasaan Dijalankan secara lancung Itu akan Lancung loh Langsung menggunakan Katolik Sangat jarang kita Kita gunakan juga Begitu secara langsung Maka akan merusak etika Kemudian akan Maka secara otomatis Hukum juga akan rusak Ini rasanya Kalau mendengarkan kata itu Artinya ini Keprihatinan yang sangat-sangat Mendalam Apalagi dia juga Mengatakan bahwa Sudah mengawasi Berbagai persoalan Jadi Para Romo ini Sudah Mengawasi Berbagai persoalan ini Sejak Adanya Keputusan Dari Makamah Konstitusi Yang meloloskan Putra Jokowi Bisa melenggang Menjadi cawapres Artinya Adalah Gibran menjadi cawapres Mereka sudah mulai aware Sudah mulai waspada Dan terutama Menyangkut Netralitas negara Yang sering dikatakan Dia menggunakan Kata Anda Kalau kita perhatikan tadi Dia mengatakan Seperti ini Romo Simon ini Terutama Menyangkut Netralitas sikap negara Yang Anda Sering katakan Dan kontinuitas Perjuangan reformasi Melawan korupsi Kolusi Dan nepotisme Dalam berbagai bentuknya Seperti itu Dia juga mengatakan Kami meminta Anda Ini maksudnya juga Pak Jokowi Kami meminta Anda Berkompas pada hati nurani Dan berpegang Secara konsekuen Pada Pancasila Dasar filsafat Dan fundamen moral kita semua Ini luar biasa Mas Sersu Kalau boleh saya bacakan Mas Sersu Ini siapa saja Begawan filsafat Dari berbagai kampus Sekolah tinggi filsafat ini Oh iya dong Penting ini Penting untuk dibajar Ini mereka adalah Profesor Armada Rianto Dari STF Widya Sasana Malang Terus kemudian Akademisi Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanatadharma Kemudian SB Mulyanto CB Mulyanto Kemudian ada juga Oto Gusti Madung Dari IFTK Ledalero Maumere Kemudian ada Elias Ini namanya Mohon maaf Kalau sendirian Elias Tinambunan Dari STFT Santo Yohanes Pematang Siantar Juga ada Ye Subani Dari Fakultas Filsafat Universitas Widiaman Di Rakupang Dan Barnabas Ohoi Wutun Dari STF Seminari Pinaleng Minahasa Dan Apa namanya Dan sebagainya Karena jumlahnya ini Ada ratusan Begitu ya Dan mereka berkumpul Dari seluruh Indonesia Untuk membuat Deklarasi Dari Para Sivitas Akademika Tersebut Dari Sekolah Tinggi Filsafat Dan Teologi Saya bisa Membayangkan Bagaimana mereka Orang-orang yang Sangat sibuk ini Dan ada di Pucuk pimpinan Perguruan tinggi Masing-masing Dan kemudian Mereka Akhirnya dapat Bersepakat Untuk menemukan Waktu yang sama Ratusan orang ini Berkumpul Dan kemudian Menggelorakan Deklarasi Dan suara hati Nurani Semacam ini Mas Hirsu Artinya ini Ada sesuatu Makanya Kalau gak kebangetan Mereka Bahasa Gak Udah kebangetan Mereka gak akan turun Kan begitu ya Betul Berat ini ya Karena dari sisi Etika Sudah mereka Gak punya Legitimasi Gak punya basis Legitimasi Dari sisi Kemudian Ini dari sisi Keagamaan juga Tidak punya Legitimasi Kan saya kira gitu ya Ya udah berat Teman-teman Posisi Pak Jokowi ini Makanya saya kemarin Sempat membaca ya Salah satu Penyatakan Kalau Seharusnya Pak Jokowi itu Kalau masih punya Rasa malu Ya mundur Harusnya kan Begitu ya Mbak Betul Gak ada Tanda-tandanya Semacam itu Masih anteng-anteng saja Pak Jokowi Dan Anak-anaknya Ya makanya Saya bilang Susah ngomong Sama orang Seperti ini Kalau Anak-anak sekarang Angel-angel Seturani Mereka kan Membalasnya Saat ini Dengan berbagai Gimik-gimik ya Bahkan Kemarin Ketika UGM Universitas Islam Indonesia Kemudian UI Dan sebagainya Sudah menggelarakan itu Sudah menyuarakan Isi hati yang sama Seperti itu Malah justru ada pertemuan Pak Jokowi Dengan PSI Di Di Bandung Seperti itu Ini kan artinya Seperti kalau orang Jawa Ngiwiwi Artinya cuek banget Ngicik Ngicik Bodo amat Kayak gitu ya Emang gue pikirin Bahasanya Pak Sorry ya Emang gue pikirin Kira-kira gitu Sorry ya Sorry-nya dua kali Mas Sersu Sorry-nya dua kali ya Emang gue pikirin gitu ya Ini Mas Sersu Maaf Ini saya Mas ingat Mas Sersu mengirimkan Video kepada saya Itu dari beberapa rektor Ini kebalikannya ya Dari beberapa rektor Apakah ini ada hubungannya Dengan tekanan Atau permintaan Apa Semarang itu Semarang itu Mas Sersu Rektor Selamat dia Purwokerto Terus mana lagi itu Unsuk Kan itu disebut kemarin oleh Profesor Kenapa kemarin Hindarto ya Profesor Hindarto Dari Universitas Katolik Sugiyo Pranata Sugiyo Pranato Saya kira Sugiyo Pranato Yang menyatakan bahwa Dia ketika dimintai oleh petugas Diminta Testimoninya oleh petugas Dari Poltabes Semarang Itu kan kemudian dia Karena dia menolak Kemudian dia diberi contoh-contoh Kan Jadi kata dia yang disebut Disitu Jelas itu Unsut Unsut Dia disebut itu Berarti Universitas Sudirman Purwokerto Nah itu berarti itu yang vote video itu Saya nggak tahu Apakah perlu kita Sayangkan atau tidak Ada yang dari Undip Nanti kalau Anda muncul dari Undip Itu Anda harus tahu Bahwa itu hasil dari Lobby-loby Atau Atau tekanan disebutnya oleh Pak Maafud Kepada Rektor Dan juga dari UIN UIN di Semarang Apa sih UIN Semarang itu ya Sunan Kalijaga Eh apa ya nama UINnya Saya lupa Iya ya Oke Jadi memang Rupanya banyak sekali ya Mas Ersu Dan ini memang Saya lihat juga Ada di TikTok itu Walaupun dipotong-potong Begitu ya Di TikTok Tapi ini Buzzer yang Mengamplifikasi ini Sudah cukup banyak sekali Begitu Jadi ini Kalau disebut Oleh beberapa pengamat Dan juga Para tokoh ini Sebagai bentuk Tandingan Kurang lebih kan Seperti itu Jadi kalau Ada demo di Jakarta Ada demo mahasiswa Kemudian Datanglah demo tandingan Itu sudah terlihat Betul ciri-cirinya Kita bisa melihat Ciri-cirinya itu Mereka malu-malu Yang paling ganas Itu adalah Korlapnya Atau koordinator lapangannya Begitu ya Sementara kalau Kita tidak bisa Mewancarai para peserta demo Sementara kalau misalnya Dari UI Begitu Walaupun disitu ada Ketua BEM Dan sebagainya Anak-anak mahasiswanya Di wawancara Ya mereka happy-happy saja Begitu ya Karena Biasanya para aktivis Walaupun mereka Bukan ketuanya Mereka sudah biasa Berorasi Tapi kalau Kalau yang Tandingan ini Biasanya kita tanya pun Mereka ngalor gindul Malah gak paham Apa yang mereka suarakan Yang penting Dia bawa spanduk Begitu Nah ini Tandingan Tapi versinya lebih tinggi Jauh lebih tinggi Karena ini rektor Begitu ya Yang bersuara Begitu kan Saya putuskan Gak usah kita tayangkan Video-video Tandingan ini Memang gak layak Untuk disebarkan Dan tidak layak Untuk disimak Cukup tahu Ada video-video Semacam itu ya Mbak ya Iya-iya Oke mas Ersu Oke Di luar itu gini ya Memang logika mereka Ini lucu-lucu kan Tadi saya juga Menyinggung Kita singgung juga Soal Kaisang nih Sekarang menawari Pak Jokowi Untuk Untuk gabung saja Ke PSI Kata-kata Pintu PSI terbuka Kenapa Karena kan ini Merespon pernyataan Dari ketua DVC PDIP Solo Yang mantan Wali kota Solo F.E.K. Rudi Hadiatmo F.E.K. Rudi Hadiatmo Itu yang Menyatakan bahwa Sudah gak dianggap lagi Pak Jokowi Sebagai kader Kata dia Kalau gak dianggap kader Pintu PSI Terbuka untuk Pak Jokowi Gimana itu terbuka Memang itu partainya Pak Jokowi Kok Kaisang Jadi ketua umumnya Karena bapaknya Kok gitu Ini kan partainya Pak Jokowi Masa dia ditawari Lagi gabung disitu Ini kadang-kadang Dramanya keluarga ini Memang keterlaluan ya Mbak Agi ya Udah lah Terlalu banyak drama Keluarga ini Memang layak Kalau dia kemudian Dianggap Kalau Pak Gatot Menyebutnya ini Sebagai sampah pengkhianat Gitu Kalau Pak Gatot Surmansion Iya iya Jadi Kalau kita melihat Bahkan di iklannya saja Di televisi Itu kan PSI partainya Jokowi Begitu Dan kalau kita lihat Sepanduk-sepanduk Di pinggir jalan Ya Tulisannya begitu Ada Kaisang Dan juga ada Pak Jokowi Di situ Bapak dan anak Nongol Berdua Di dalam sepanduk itu Dan kemudian tulisannya Adalah partainya Jokowi Begitu Jadi ini kan Memang mendompleng Popularitas dari Pak Jokowi Yang karena Dianggap Bahwa approval ratingnya Itu masih tinggi Begitu kan Jadi ya Sangat-sangat Inilah Apa namanya Aneh Kalau Sania Mengajak Pak Jokowi Masuk ke situ Ya sudah pastilah Dan ini kan ada Unjuk rasa di Sri Sakti Hari ini Soal Soal tadi ada Berapa tuntutan Dari mahasiswa itu Yang paling menonjol Tuntutannya Satu adalah Memaksudkan Jokowi Dan kemudian Jangan pilih Partai-partai Yang mendukung Dinasinya Jokowi Ya PSI ini Termasuk Satu Justru ini Dalam list utama ini Yang harus tidak dipilih Jangan dipilih ya Saya akan Kampanyekan untuk PSI Ini memang Jangan dipilih juga Partai-partai Pendukung yang lainnya Ya ya Karena PSI ini kan Memang bolak-balik ya PSI mengkampanyakan Pak Jokowi Mengaku PSI adalah partai Yang Pak Jokowi Dan Pak Jokowi juga Kemarin di Bandung Kepada media Kan mengatakan Dia yakin bahwa PSI ini akan Lolos parlemen Memang kita sudah Mendengar Mas Ersu Pasti lolos lah Karena akan dibantu Lewat macam-macam cara Kan begitu ya Iya Dan rumor ini Sebetulnya sudah Kita dengar Begitu kan Sudah banyak sekali Yang mengatakan Walaupun kita tidak Sebutkan namanya Karena ini juga Dari orang dalam Juga yang mengatakan Begitu bahwa Memang ada Semacam Apa namanya Rekayasa Begitulah Ya Seperti yang Gak usah Kita mencari orang Yang tidak mau disebutkan Namanya Bahkan seperti Trimedia Panjaitan Saja di forum resmi Dalam rapat Di DPR Begitu bersama Dengan Kapolri Ketika itu Dia mengatakan bahwa Ini siapa Yang bergerak di daerah Begitu kan Mas Ersu Di daerah dapilnya dia Dimana dapil dia Di Sumatera Utara Di Danau Toba Dan sekitarnya itu Banyak sekali Wilayah-wilayah Yang sepi Yang terpencil Yang tidak ada orang Disitu sebetulnya Tapi bahkan Sampai ke tempat Yang jauh Seperti itu pun Itu tetap ada Balio-baliho APK-APK Dari PSI Padahal DPCnya saja Tidak ada disitu DPC-PSI disitu Tidak ada Nah siapa Siapa yang bergerak Relamanya juga Tidak terbentuk Di lokasi tersebut Jadi siapa Yang bergerak Begitu Nah dia Mempertanyakan Dia Mensinyalir Begitu mempertanyakan Karena dia Menduga itu adalah Aparat yang memasang Begitu Nah ini apakah mungkin Memang kejadiannya demikian Karena Kata Trimedia Panjaitan Dari PDIP Komisi 3 Mengatakan bahwa Malamnya itu belum ada Tapi paginya sudah Terpasang Banyak Baliho-Baliho Dan APK tersebut Dan itu juga Dituturkan oleh Penduduk setempat Yang menjadi Konstituen Dari Primedia Panjaitan Ini juga Saya dengar juga Dari Tempo Yang Mas Ersudia Juga Mereka mengatakan Dari Investigasi Tempo Itu seperti misalnya Di Jawa Tengah Misalnya di Semarang Atau di lokasi yang lain Mereka tinggal meminta APK ini APK ini Bisa dalam jumlah Banyak Begitu Dan kemudian Mereka pasang Nah kalau Sudah dipasang Tinggal call Begitu ya Kemudian APK ini Akan datang Akhirnya para Relawan yang bergerak Di lokasi ini Penasaran Dari mana sebetulnya APK ini Karena mereka pun Tidak mengetahui Datangnya dari mana Terus setelah mereka Telusuri Ternyata datangnya Dari Solo Begitu Itu kan hasil Investigasi media Begitu Yang Kalau saya sih Bercaya kepada Kebenarannya Karena melihat Betapa masifnya APK yang ada Saat ini Begitu Mas Ersudia Bahkan melebihi Jumlah dari Relawan Melebihi jumlah Kader Begitu kan Ini Lalu siapa Yang memasang Jadi jangan kaget Nanti kalau Jangan kaget Kalau jumlah kursinya Di DPR DPRD Lebih banyak Dari jumlah Pemilihnya juga Iya Ini memang Anomali ya Nah itulah Anomali yang Kemudian akan terjadi Yang kita ingin cegah Sekarang ini Begitu Nah ini saya kira Ahok Itu bagian dari itu juga Tapi ini pecah kongsi Kalau Ahok Ini kan Dia kan tadinya Ini orang yang Dia memang Hopengnya Pak Jokowi Dan Kemudian kita tahu Bagaimana Setelah dia keluar dari penjara pun Kemudian langsung disiapkan Jabatan oleh Jokowi kan Dia Terpilih menjadi Komisaris utama Dari Pertamina Begitu Tapi belakangan Kelihatannya mereka Pecah kongsi Dan Sebenarnya pecah kongsi Ini sudah lama Ketika Ahok Tadinya kan Ahok ini kan PSI itu tadinya kan Disiapkan untuk Ahok Sebenarnya ya Oleh mereka Kawan-kawan Kawan-kawan Ahok dulu Itu kan sebenarnya Pendiri yang PSI itu kan Begitu Tapi ternyata kemudian Ahok itu Setelah keluar dari penjara Dia merasa Ya dia Mungkin terlalu kecil Buat dia ya Padat untuk bangun PSI Itu makanya Dia kemudian bergabung Di PDIP Kan dia lebih milih Bergabung di PDIP Jadi Kecewa lah Teman-teman PSI itu Terhadap Terhadap Ahok Nah karena posisi Ahok Itu adalah kader PDIP Ya tentu saja Sekarang ini dia Kepada Ibu Megawati Ketimbang kepada Pak Jokowi Ya ya Betul sekali Mas Ersu Jadi memang video Ahok Yang Mengkritik Pak Jokowi Penilaiannya yang Saya lihat Penilaian rendah Begitu ya Kepada Pak Jokowi Dan juga kepada Gibran Ini Viral sekali Dan Sudah ditonton jutaan Kalau saya lihat Mungkin kita bisa lihat dulu video Tonton lagi sih Mbak Ya Sekarang saya mau tanya Dimana ada bukti Gibran bisa kerja Selama wali kota Terus Ibu kira Pak Jokowi Juga bisa kerja Tapi persoalan pilih Presiden Kita tidak mau pilih Orang yang Sudah tidak sehat Kita tidak mau pilih Orang yang emosional Kita tidak mau pilih Orang yang Tidak terbukti Bisa kerja Nah ini Presiden loh Dan lagi pula Kita khawatir Kalau tiba-tiba Gibran yang Naik Nah itu dia yang saya bilang Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus Nah itu yang saya bilang Bu Ibu sih sudah 82 tahun Saya tidak bisa berdebat Sama Ibu ya Tapi Presiden Kalau cuma 2 tahun Karakter teruji Kalau ada kekuasaan Sekarang saya mau tanya Dimana ada bukti Gibran bisa kerja Selama wali kota Terus Ibu kira Pak Jokowi Juga bisa kerja Nah makanya kita bisa berdebat itu Saya lebih tahu Makanya saya tidak enak Ngomong depan umum Tapi kalau Ibu mau pilih Pak Prabu pun Itu hak Ibu Tapi saya mau sampaikan juga Tidak fair Kalau kita pilih Presiden Bukan berdasarkan kemampuan kerja Itu aja dasarnya Bukankah Dia melanjutkan Jokowi Apa yang dicita-citakan Soekarno Mempindahkan Ibu kota Aduh Ibu Pindah Ibu kota Soekarno Maksudnya Kalimandan Tengah Bu Sekarang Ibu tahu gak Pindah Kalimandan Timur Bagi tanah orang Yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta 3 juta per meter Setiap jengkal tanah Mau dibangun bayar orang Orang itu siapa Geng-geng semua Makanya Ibu Kalau kita bilang mau pindah Ibu kota Saya udah usul Kenapa gak Kalimandan Tengah Seperti usulnya Bum Karno Tanahnya gak usah beli Kenapa masih paksakan Kalimandan Timur Kalau mau mau kalimandan Timur pun Kenapa gak pakai saja balik papan Sebagai Ibu kota Kenapa Karena di balik papan itu Bu Tanah Pertamina itu ribuan hektare Ribuan hektare Tinggal kita kasih gratis Saya hanya mau ingatkan Ibu putuskan Beri kosong dua pun Kau terpilih Kan Tuhan yang kasih kekuasaan Kepada siapapun Kalau itu terpilih Tidak sesuai hadapan Ibu Ibu bawa sampai mati penyesalan Silahkan Ibu bawa sampai mati penyesalan Dan saya tidak mau bawa mati untuk penyesalan Sudah jelas ya Oke jadi ya Kita lihat disitu ya Mungkin banyak yang terkejut Tapi kalau yang sudah mengetahui Alasan Ahok sebelumnya Kan dia kan mengatakan bahwa Kenapa dia bersikap seperti itu Kenapa dia lebih loyal kepada Ibu Mega Dia mengembukakan alasannya Bahwa dulu ketika dia di penjara Begitu kan Itu Ibu Mega yang kemudian tetap mencalonkan dia Untuk running DKI 1 Begitu Dan bahkan ketika Orang yang menasihati kepada Ibu Mega Jangan Ahok Begitu Ibu Mega malah mengatakan Kenapa tidak Belum di penjara dong waktu itu Dia masih kena kasus Tersandung kasus pelecehan agama ya Pelecehan agama dan sesudah itu Tetap dicalonkan gitu ya Tetap dicalonkan oleh PDIP Nah di tengah-tengah proses pencalonan itu Dimana Ibu Mega tetap kekeh Begitu ya Tetap kuat untuk mencalonkan Ahok kembali Dan ternyata Pak Jokowi itu termasuk di pihak Yang menolak pencalonan itu Termasuk yang tidak mengendaki Ahok untuk maju lagi Oke Jadi ada backgroundnya itu rupanya ya Iya rupanya ada background itu Jadi ada background masa lalu yang membuat Ahok itu Dia merasa lebih percaya kepada Ibu Mega Begitu Ditayangkan di medsos Orang langsung berduga yang di Yang dituju itu adalah Pak Prabowo Mas Ersu Kita tidak mau pilih orang yang emosional Ini lagi-lagi ditujukannya kepada Pak Prabowo Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti Bukannya sama tuh soal emosionalnya Mbak Orang yang sama-sama emosional Menunjuk kepada orang yang sama-sama emosionalnya Dan kalau yang tidak bisa kerja ini Saya rasa ditunjukkannya kepada Pak Jokowi dan Gibran Karena dia langsung menyembuh nama mereka Dia mengatakan Kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik Padahal cuma dua tahun Begitu ya pengalamannya Karakter teruji Kalau ada kekuasaan Sekarang mau tanya di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi Wali Kota Ini betul-betul saklek ya Saklek to the point Polanya sama sebenarnya ya Kalau saya ingat Ketika di Solo juga itu sebenarnya Pak Jokowi itu juga lebih banyak Keliling-keliling muter Belusuan di mana-mana Sebenarnya yang jaga gawang ya Wakilnya di dalam ini F.I. Krudi ya Saya kira mungkin Ahok juga merasakan Hal yang sama ketika di Jakarta Jadi Jokowi yang belusuan sana-sini Pencitraan dan kemudian berhasil dapet tiket Sebagai jawab presiden Ahok sebenarnya yang jaga gawang pada waktu itu Tapi Ahok kelihatannya berhenti Tidak melanjutkan kalimat itu Tapi kita tahu Apa maksudnya seperti itu Memang tipikal Pak Jokowi kan begitu Dia merasa bahwa yang kerja itu Yang keliling lapangan Saya nggak tahu Kalau presiden kemudian main bola di kampung Itu apakah juga bagian dari Jobdes dari seorang presiden Iya jobdes untuk membangun pencitraan Saya rasa Mas Ersu Selama ini kita cuma dapat presiden Yang kerjaannya cuma bikin pencitraan Setiap hari kan gitu ya Iya ya bahkan yang main bola terakhir itu Itu Bapak Camatnya Pak Lurahnya segala kan bercerita Ketika ditanya oleh media Begitu kan Rupanya baru mendapatkan Instruksi bahwa Pak Jokowi Akan main sepak bola bersama Anak-anak disitu Itu baru satu hari sebelumnya Sehingga mereka sangat-sangat Serabutan begitu menyiapkan Apa dan semuanya Tapi tim advance dari istana Kan sudah mendampingi Ada disitu Nah biaya Untuk sekedar pencitraan sepak bola Itu sudah berapa biayanya Begitu kan Begitu juga dengan bahan sosial Itu betul sekali yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala Apa pengamat dan sebagainya Ketika Pak Jokowi Timnya mendirikan tenda Begitu terus kemudian Masyarakat dikumpulkan Ratusan masyarakat dikumpulkan Pak Jokowi kemudian orasi Menanyakan butuh apa Butuh apa Mau dilanjutkan atau tidak Seperti itu kan Walaupun tidak mengatakan Kalau mau dilanjutkan Pilihlah Pak Prabowo Yang akan melanjutkan program saya Tidak diteruskan seperti itu Tapi dari kata dilanjutkan itu Kita sudah tahu arahnya kemana Nah dengan Pak Jokowi ada disitu Dengan ratusan bahkan ribuan Aparat yang dikerahkan Dari sepanjang perjalanan Sampai dengan delokasi Sampai dengan ke lokasi berikutnya Jumlah bansos yang dibagikan Apakah signifikan Jika dibandingkan dengan biaya pengamanannya Ini kan yang patut menjadi pertanyaan kan Mas Hersu Biaya bansos yang dibagikan Yaitu misalnya Ada BLT Terus kemudian Misalnya ada Beras Dan juga seringkali Itu ada sembako Yaitu ada Minyak Apa dan sebagainya Itu apakah jumlahnya Nilainya Sesuai dengan biaya keamanan Biaya perjalanan Begitu Yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dan juga timnya yang bekerja Ini yang menjadi pertanyaan Dan ini dilakukan Selama Pak Jokowi Menjabat Mungkin ratusan Bahkan mungkin bisa jadi ribuan kali Ini terus menerus Mas Hersu Oke Ya itu Saya kira tadi Soal Pak Jokowi Sudah kita bahas Soal Awk juga kita bahas Ada satu lagi tadi Yang kita belum bahas Mbak Gia Ya satu lagi Ini adalah soal Pak Pak Mahfud ya Mas Hersu Pak Mahfud Ya itu Ini sebenarnya Berawal dari apa yang dikatakan Oleh Faisal Basri Ini Faisal Basri Yang sebelumnya Dia membocorkan Soal Ibu Sri Mulyani Akan mundur Itu kan Karena memang Faisal Basri Adalah sahabat dari Ibu Sri Muly Begitu kan Sama-sama ekonom dari UI Dan dia menceritakan Ini Faisal Basri Bahwa Dia mengatakan Pak Jokowi itu Kepada menteri-menteri Yang akan mundur Itu ada tim Begitu yang mendekati Menteri tersebut Gitu Ada tim tersendiri Dan kemudian Tim tersebut Hanya menanyakan saja Apakah Hei Apakah Kasus hukumnya Sudah selesai Begitu Hanya dengan ditanya begitu saja Maka Mereka akan tahu Bahwa mereka masih Memiliki ganjelan Masih memiliki sandera Begitu ya Nah Ini yang kemudian Juga Diamplifikasi Saya rasa Walaupun dengan kalimat Yang berbeda Oleh Pada acara Tabrak Prof Di Jogja Ya Kalau Pak Pak Mahfud itu ada Di Jogja Yang dia mengatakan Bahwa Dia dan Ganjar Dirinya dan Ganjar Itu adalah Petugas konstitusi Begitu Sementara mereka Para pasmen Itu adalah petugas Oligarki Tapi kita tahu Dia tidak menyebut Apakah paslon itu Paslon Paslon Pak Anies Dengan Caimin Ataukah paslon Prabowo Gibran Tapi kita sudah tahu Yang dengan oligarki Ini kan peristiwa Dimana ada Sejumlah oligarki Yang mengaku Menguasai 30% Ekonomi Indonesia Mendukung Prabowo Gibran Tentu tujuannya Kesana Jadi Saya lihat dengan Ucapan dari Pak Mahfud Tidak ada ketersinggungan Dari pihak 01 Yaitu Caimin Mengatakan Bahwa Tentu saja Itu tidak ditujukan Kepada Nasdem Tidak ditujukan Kepada PKS Dan semua Partai koalisi Dia maupun dia Dirinya bersama dengan Anies Dan dari PKS sendiri Juga mengatakan Demikian Mas Ersu Jadi ini Yang ditunjuk Kalau saya rasa Sudah semakin berani Menunjuklah ini Pak Mahfud ini Karena dia sudah lengser dari Jabatan Menkopal Hukam Dia juga mengatakan Bahwa para Partai yang mengusung Yang mengusung mereka Begitu Paslon lain Itu Semacam seperti bebek Yang dipegang lehernya Begitu Kita Membayangkan Kalau kita Memegang bebek Membawa bebek Itu kan memang kita pegang tubuhnya Dan kita pegang itu lehernya Mas Ersu Sehingga dia tidak bisa bergerak Begitu Ya ya Bukan spesialis bebek Jadi Bebek yang gitu Tadi bebek Yang dipegang oleh Cengkiling oleh Oligarki Membawa bebek Lumpuh Oke Ya 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 Netral sebenarnya Tapi kok seperti Dikesankan Kalau yang Dicalonkan Pasangan Ganjar Mahfud Itu kok seperti Petugas partai Sudara Tidak ada Petugas partai Petugas partai Kami ini adalah Petugas untuk Melaksanakan Konstitusi yang Diusung oleh partai Itulah sebabnya Kampanye-kampanye Kami tidak terikat Oleh arahan partai Kami berangkat dari fakta Dan akan menyelesaikannya Dengan Mekanisme yang tersedia Terutama Penegakan hukum Partai apa Yang tidak mau Penegakan hukum bagus Pasti semua partai mau Tapi mari saudara lihat Partai yang bukan Mengusung kami Bukankah pimpinan partai Juga sama Seperti bebek-bebek Dikendalikan Yow Iya kan Yang ngusung kami Partai yang ngusung kami Ini gagah Ayo Calon presiden Maju-maju Katakan Tapi yang lain Seperti bebek Dipegang lehernya Jalan Gitu Ini yang bukan Petugas partai Ini petugas konstitusi Yang lain Petugas oligarki Kita merantikan loh Ini Pak Mahfud Makin buka-bukaan lagi Jadi apa lagi Kalau seandainya Memang ada Itu tadi Semacam sandera Atau apa Kira-kira kasus hukum Apa Yang membebani mereka Tentunya Tidak hanya satu Bisa jadi dua Dan kemudian Berapa nilai Dari kasus hukum tersebut Dan sebagainya Oke Oke Mbak Agi Tuntas semua Yang bisa Bisa bahas hari ini Kita akan ngomong lagi Besok makin seru Ini Dan jangan lupa Ini Terus dukung kami Terima Ya Pertama sebenarnya Kita minta Terima kasih Karena dukungannya Masih terus-menerus Baik yang sudah subscribe Like maupun share Dari konten-konten kami Dan jangan lupa juga Doa-doa Dari Anda itu Buat kami Terus bersemangat Ini pagi Luar biasa Mas Ersu Kami kadang Apa ya Tayang tengah malam Sesudah pukul 00 Waktu Indonesia Barat Begitu ya Tapi tetap ada ribuan Yang menonton Bahkan saya Betul-betul terharu Ketika ada teman-teman Hadir Begitu Hadir Tadi malam saja Hadir dari Rusia Hadir dari Riyad Terus kemudian Dari Belgia Dari Jerman Dari Yang di luar negeri Itu karena mereka Memang masih Jam-jam aktif Begitu ya Sementara dari Indonesia Tidak kalah Tidak kalah aktifnya Mas Ersu Rupanya banyak yang Mereka yang insomnia Seperti saya Seringkali Tengah malam Tapi Kemudian ada juga Yang menyimpannya Baru menontonnya Pagi hari Oke Terima kasih atas Dukungan Anda semua Dan Teruslah Semangat untuk Memperbaiki Indonesia ini Kita mohon pamit Saya Aris Beno Arif Dan saya Agi Betta Terima kasih atas perhatian Anda Tetap Salam 0% Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.